Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas produk-produk dari Riyi. Jadi Riyi ini kayak sub-brandnya Ruiji, di mana Riyi ini adalah perangkat jaringan yang memang fokus lebih ke small to medium network. Jadi memang networknya boleh kecil, tapi yang dikejar oleh Riyi ini adalah kemudahannya. Nah, seperti apa kemudahannya dan seperti apa fitur-fitur keunggulannya, kita akan simak dalam video berikut ini. Ya, kita kembali lagi dan ini adalah video yang kita akan membahas, kita akan diskusikan bagaimana Riyi menciptakan produk-produk jaringan yang mereka sebut sebagai gateway. Jadi gateway ini bisa kita sebut sebagai router utama untuk sebuah jaringan. Nah, fungsi kelasnya seperti apa ya? Mungkin bisa untuk rumah, untuk kantor, untuk kafe, bahkan mungkin untuk hotel juga perangkat-perangkat ini masih sanggup. Ada beberapa fitur unggulan dari Riyi dan ini mungkin kita akan sulit dapatkan di brand lain, karena ini produk-produk, fitur-fitur keunggulannya Riyi. Contohnya, jadi di Riyi itu ada yang namanya SON atau Self-Organizing Network. Ini adalah fitur di mana kalau kita sudah merangkai beberapa perangkat Riyi dan kita aktifkan konfigurasinya, maka aplikasi konfigurasi itu secara otomatis bisa mendeteksi perangkat-perangkat apa saja yang ada di jaringan. Bahkan topologinya pun sudah tergambar dengan jelas. Jadi kita nggak perlu lagi untuk menggambar topologi network kita, karena hal ini sudah otomatis dilakukan oleh fitur SON ini. Kemudian, karena ini memang menyasar untuk target pengguna awam, pengguna yang untuk network kecil, maka salah satu keunggulannya adalah dari aplikasi konfigurasinya. Jadi cara bagaimana kita bisa mengkonfigurasi barang-barang ini, itu sangat user-friendly, sangat mudah. Jadi nanti di akhir video ini, saya akan demokan betapa cepatnya kita bisa mengakses dan bisa mengkonfigurasikan produk gateway ini. Kemudian, ini yang banyak dicari oleh teman-teman juga, Multiple One Load Balancing. Jadi perangkat ini bisa kita konfigurasi untuk memiliki beberapa port untuk gateway-nya. Jadi misalnya kita berlangganan pada 2 atau 3 atau 4, ISP, perangkat ini akan secara otomatis membagi load dari traffic-nya. Jadi kita bisa langsung menggunakan semua link yang kita miliki dibagi berdasarkan pemakaian, berdasarkan user, supaya semua link tersebut bisa terpakai. Dan karena produk ini adalah produk router, tentu bisa melakukan routing, baik policy-based routing maupun juga static routing. Ada juga beberapa dynamic routing yang bisa dilakukan, tapi mungkin di seri-seri tertentu, tidak di semua gateway bisa dilakukan. Kemudian juga untuk NAT atau Network Address Translation. Karena kita pasti nggak punya IP public dalam jumlah yang banyak, sehingga pasti router-router gateway ini membutuhkan fitur NAT, di mana kita bisa menggunakan IP private untuk jaringan lokal kita dan juga menghubungkan ke IP public yang diberikan oleh operator. Bahkan IP public-nya pun atau IP gateway-nya pun nggak harus IP public, bisa juga IP private. Kemudian ada beberapa fitur lagi yang sangat menarik ya. Jadi ini sangat mudah kita gunakan. Mereka bilangnya behavior management. Nah, apa aja behavior management ini? Yang pertama adalah filtering berdasarkan aplikasi. Jadi pada manajemen kontrol di gateway-gateway ini, sudah tersedia berbagai aplikasi yang sering kita gunakan. Baik itu games, kemudian aplikasi-aplikasi sosmed, dan lain-lain. Nah, pada aplikasi ini kita bisa melakukan filtering. Bisa melakukan filtering mana yang boleh diakses, mana yang nggak boleh diakses. Sehingga kita sangat mudah untuk melakukan blocking berdasarkan aplikasi. Kemudian juga ada website management, di mana kita bisa melakukan blocking atau mengizinkan website tertentu berdasarkan domain-nya. Jadi ini khusus untuk website. Jadi domain-nya yang akan dilakukan filtering. Kemudian juga seperti halnya router-router lain, ada juga akses kontrol di mana kita bisa melakukan firewall untuk memfilter destination tertentu, atau source address tertentu, atau protokol tertentu. Jadi ini filtering yang biasa kita lakukan di router-router jaringan. Nah, ketambahan yang tadi itu ada application filtering, juga ada website filtering. Kemudian juga ada bandwidth management. Bandwidth management ini cukup advance. Kenapa? Karena ada smart flow control. Atau kita bisa membagi bandwidth yang kita dapatkan dari operator atau dari ISP kita berlangganan dibagi rata dengan jumlah user yang ada. Jadi kita tidak perlu lagi capek-capek untuk melakukan limitasi per user. Karena router ini bisa mengkalkulasi kita misalnya langganan 1 giga gitu, kemudian dibagi ke 100 user, nanti masing-masing user akan dapat berapa. Itu akan otomatis dilakukan dan dia mendeteksi jumlah usernya secara otomatis. Kemudian ada juga policy flow control. Jadi ini bandwidth management dalam versi yang sederhana karena hanya berdasarkan source address dan juga destination address-nya. Jadi kita bisa melakukan limitasi bandwidth kecepatan pada target tertentu atau juga pada tujuan tertentu. Dan karena gateway ini memiliki database application ada database aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan maka gateway ini juga bisa melakukan bandwidth management atau flow control untuk aplikasi-aplikasi tertentu. Jadi ini kita bisa melakukan grouping kemudian per grup ini bisa kita set kecepatannya, prioritasnya. Jadi ada prioritas juga di sini sehingga aplikasi-aplikasi yang memang penting yang misalnya kita gunakan untuk kantor, untuk bekerja, untuk email, dan segala macam itu prioritas. Kemudian aplikasi-aplikasi yang bersifat hiburan itu kita taruh di prioritas yang lebih rendah atau dengan speed yang lebih rendah juga bisa. Nah, ini cocok juga untuk kalau kita banyak user-user yang bekerja dari luar kantor. Karena router ini juga memiliki fitur untuk VPN. Jadi ada PPTP, L2TP, kemudian OpenVPN, dan IPsec. Kemudian untuk soal remote ke router ini ya. Tadi kan banyak orang kerja dari luar kantor. Nah, misalnya kita ingin mengakses gateway ini dari luar kantor di mana kita mungkin lagi di jalan, lagi di liburan gitu ya. Dan router ini mungkin tidak punya IP publik. Nah, kita bisa lakukan remote ke perangkat ini menggunakan intranet akses atau remote menggunakan e-web mereka via cloud. Jadi, meskipun gateway ini tidak mendapatkan IP publik dari operator, tapi kita tetap bisa melakukan remote ke gateway ini baik melalui web maupun juga melalui aplikasi. Atau juga kalau misalnya kita punya IP publik, tetapi IP publiknya berubah-ubah. Nah, ini bisa kita lakukan dynamic DNS. Bisa lakukan dengan DIN DNS maupun juga no IP. Dan yang terakhir, selain dari beberapa fitur lain yang masih banyak sebetulnya, ada satu fitur yang juga sangat digunakan mungkin untuk hotel, untuk cafe, yaitu adalah fitur hotspot. Di mana kita bisa create halaman login, backgroundnya, kemudian untuk create user-user hotspot. sehingga orang-orang yang mengakses gateway ini atau orang-orang yang mengakses jaringan kita menggunakan Wi-Fi dari gateway ini bisa kita atur berdasarkan username dan passwordnya. Tadi sudah kita bahas fitur-fitur unggulan dari gateway-gateway Rii ini. Dan tadi saya bilang bahwa cara konfigurasinya sangat mudah, sangat cepat. Nah, sekarang kita akan lihat seberapa cepat kita bisa melakukan konfigurasi terhadap gateway Rii ini. Pertama-tama adalah kita harus mengkonekkan perangkatnya ke adaptor, atau kita hidupkan lah pokoknya. Kemudian kita mengkonfigurasi handphone kita untuk terkoneksi ke access point yang terpancar di perangkat tersebut. Setelah terkoneksi, kemudian kita akan membuka aplikasi Rii Rii Rii. Aplikasi ini bisa kita download baik di Google maupun di Apple Store. Ya, ini aplikasinya bentuknya seperti ini. Kemudian hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita create project. Biasanya project ini adalah berbasiskan lokasi. Misalnya kita akan add project, kemudian ada dua pilihan sebetulnya. Yang pertama adalah kita konek ke Wi-Fi perangkat, seperti tadi sudah saya contohkan. Atau yang kedua, kita juga bisa melakukan scanning pada QR Code yang ada pada perangkat. Contohnya seperti barang ini, ini ada QR Code-nya di sini, kita scan ke perangkat ini juga bisa. Tapi karena kita sudah konek ke Wi-Fi-nya, maka kita akan memilih connect to Wi-Fi. Kemudian di sini ada dua pilihan. Apakah kita akan mengkonfigurasi gateway ini sebagai router atau hanya bridging saja. Hanya kita pakai fungsi wireless-nya saja misalnya. Nah, di sini karena ini adalah kita fungsikan sebagai gateway, maka kita pilih yang WLAN. Kalau yang sebelahnya, yang bridge network, itu nanti dia akan hanya bridging saja. Dia nggak akan lakukan routing, nggak akan lakukan nut. Kita akan lakukan yang routing sebagai gateway. Kita pilih WLAN, kemudian kita tekan start. Nah, di sinilah proses SON tadi mendeteksi perangkat-perangkat yang terhubung ke aplikasi ini. Dan di sini karena hanya memang ada satu perangkat, terlihat ada satu perangkat yang muncul di sini, detect one device. Kita tinggal berikutnya, kalau sudah benar kita start config. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang harus kita isi. Yang pertama adalah nama project. Nama project ini harus diisi tanpa spasi. Kuncinya itu, nggak boleh pakai spasi. Kemudian kita juga mengisikan password untuk perangkat manajemen untuk perangkat ini. Jadi misalnya kita isikan passwordnya. Jangan sampai lupa passwordnya. Kemudian kita tekan next di sini. Passwordnya ternyata di sini tidak boleh hanya angka, tetapi juga harus ada mungkin huruf besar, huruf kecil, dan juga angka. Kita tekan next. Kemudian berikutnya adalah kita memilih skenario. Nah, skenario ini sebetulnya membantu kita untuk melakukan konfigurasi. Jadi ada skenario kantor, hotel, villa, rumah, dan lain-lain. Di sini kita bisa coba pilih yang kantor dulu, karena sebetulnya nanti hasil akhirnya juga masih bisa kita update lagi, bisa kita config lagi ya, tidak harus sesuai dengan template yang ada. Tapi ini untuk mempermudah saja. Kemudian juga jangan lupa bahwa aplikasi ini akan minta koneksi ke location service yang ada di handphone. Karena kalau location service-nya tidak hidup, aplikasi ini akan minta untuk kita menghidupkan location service. Setelah kita memilih skenario, kemudian kita next. Nah, di sini kita memilih berapa banyak gateway yang terkoneksi ke gateway kita, ke router kita. Karena untuk contoh yang paling simple, saya memilih single gateway, tapi sebetulnya kita juga bisa dual gateway, ataupun triple gateway, 4 gateway, dan lain-lain. Untuk port atau untuk interface di gateway-nya sendiri, kita bisa memilih apakah akan pakai DHCP, atau PPPOI, atau juga IP static. Di sini kita akan pilih DHCP, kemudian kita juga bisa untuk mengaktifkan .1Q atau VLAN, tapi di sini nanti kita akan bahas soal ini di video-video selanjutnya. Kita klik next. Berikutnya kita akan membahas mengenai wireless-nya. Jadi karena router yang saya pakai ini, gateway yang saya pakai ini ada wireless-nya, maka di sini kita memilih frekuensi 2,4 dan 5 GB-nya apakah akan menggunakan SSID yang sama atau terpisah. Kalau di sini istilahnya smart connect, 2,4 dan 5 GB smart connect itu artinya SSID-nya sama untuk kedua frekuensi tersebut. Tapi kalau kita matikan smart connect-nya, maka kita harus memilih dua nama SSID yang berbeda untuk 2,4 dan juga untuk 5 GHz. Di sini kita akan gunakan smart connect, supaya kita juga tidak bingung nanti pada saat kita menggunakan jaringan, ini 2,4 atau 5 GB, biar nanti perangkatnya yang akan otomatis memilih kita mau menggunakan frekuensi yang mana. Dan yang terakhir adalah kita akan memilih apakah akan dilakukan enkripsi atau tidak. Di sini coba kita lakukan enkripsi, kemudian kita akan memasukkan kode WPA-nya. Kode WPA-nya kita masukkan. Kemudian kita simpan konfigurasi kita, dan kita tinggal menunggu perangkat ini aktif dan langsung akan bisa kita gunakan. Di halaman terakhir tadi, kita juga bisa mengganti SSID jika memang kita inginkan. Jadi tadi pada saat kita milih mau sama SSID-nya atau beda, itu kita juga bisa mengkonfigurasi apakah SSID-nya mau kita ganti atau tidak. Di sini tampak, SON dan juga aplikasi ini sedang melakukan konfigurasi untuk perangkat gateway-nya. Sehingga kita menunggu sebentar, dan ini sudah selesai menggunakan SSID RUIGI ini, kemudian password-nya bisa dilihat di situ, dan kemudian kita tinggal connect. Di sini sudah muncul perangkat RUIGI dengan WPA yang sudah kita set tadi. Di sini kita lihat bahwa handphone ini sudah terkonek dengan perangkat gateway. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, di sini konfigurasinya sangat mudah, bahkan kita tidak perlu laptop, tidak perlu komputer untuk melakukan remote dengan ethernet segala macam, karena perangkat ini sangat mudah, simple, dan cepat untuk kita konfigurasi. Dan ini gateway-nya sudah siap untuk kita pakai, handphone saya sudah terkoneksi ke perangkat gateway ini. Nanti setelah ini kita akan buat lagi video-video perangkat gateway dari RUIGI ini, karena tadi ada banyak fitur yang bisa kita bahas sebetulnya, dan ini nanti network kita juga akan makin secure, makin banyak fiturnya, dan lain-lain. Kita akan buatkan video detil per fungsi dari gateway RUIGI ini. Nah, untuk teman-teman yang mungkin bingung, pengen nyoba perangkat gateway dari RUIGI dan RUIGI ini, perangkat ini bisa teman-teman dapatkan di citraweb.com, dan juga di semua marketplace, di mana kami hadir dengan nama toko Citraweb. Jangan salah toko. Dan di sana ada harga-harga khusus, juga terutama untuk teman-teman yang mungkin berprofesi sebagai SI atau konsultan, yang sudah ada proyek di depan mata nih, mungkin ingin menggunakan perangkat-perangkat RUIGI atau RUIGI, silakan kontak kami di sales.citraweb.com. Kami akan bantu untuk spesifikasi perangkat, juga harga-harganya, karena ada harga khusus untuk proyek. Jadi memang RUIGI dan RUIGI ini mereka punya polosi untuk harga spesial sekali untuk proyek. Kemudian juga teman-teman jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami, Citraweb Solusi Teknologi, karena di channel ini kami akan lebih banyak lagi mengupload tutorial-tutorial bagaimana cara menggunakan perangkat-perangkat RUIGI dan RUIGI, dan juga beberapa perangkat jaringan yang lain. Karena perangkat ini meskipun sangat simpel untuk dikonfigurasi, tapi fiturnya banyak sekali. Sampai jumpa di video selanjutnya.